Seorang warga kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang hilang akibat terbawa arus banjir dua hari lalu, akhirnya ditemukan tim sargabungan di perairan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis 13 Juni pagi. Korban sebelumnya dilaporkan hilang terbawa banjir di Sungai Gitaraja pada selasa 11 Juni 2024. Setelah dua hari melakukan operasi pencarian, di hari ketiga tim resky Basarnas Ternate bersama tim sargabungan lain, akhirnya menemukan tubuh Inceru Mube. Warga desa Gitaraja, kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang hanyu terbawa arus banjir tersebut, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di perairan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah perempuan berusia 60 tahun itu kemudian dievakuasi ke atas RIB 04 dan dibawa menuju ke Pelabuhan Gita, Desa Gita, Kecamatan Oba. Selanjutnya dibawa menuju ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pencarian di hari ketiga, korban berhasil diketemukan pada pukul 11.30 oleh pencarian gabungan. Diketemukan dalam kondisi meninggal, kemudian selanjutnya korban dibawa menuju ke Kecamatan Gita pada pukul 11.50. Korban diserahkan ke keluarga korban. Ince dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ke Basarnas Ternate karena terbawa arus banjir di Sungai Gitaraja, Kecamatan Oba, menuju ke laut pada 11 Juni lalu. Upaya pencarian di sungai telah dilakukan oleh masyarakat setempat sebelumnya. Tim kantor berita antara mewartakan.